Alhamdulillah Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Baik Alhamdulillah buat Jama'ah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema Menikah muda Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya banyak sekali Pertanyaan juga yang sudah dijawab mengenai Bagaimana sih caranya menolak Kalau misalnya orang tua kita jodohin, terus juga tadi Ternyata di dalam Al-Quran juga Tertera mengenai kisah Baginda Rasulullah Yang mengenai menikah dengan Aisyah, Masya Allah Luar biasa, nah Jama'ah Kita akan bahas lagi mengenai tema kita hari ini Tapi sebelumnya saya mengajakin dulu Jama'ah Untuk nonton dulu tayangan berikut ini Silahkan Siti Nurhafiza Adalah salah satu dari tujuh pelajar Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Di Lombok Timur yang menikah di tengah Pandemi COVID-19 Bosan terus menerus berada di rumah karena Tak ada kegiatan belajar menjadi salah satu alasannya Karena bosan di rumah Tidak ada kerja Data yang diterima oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Menunjukkan Tujuh siswa dilaporkan oleh sekolah masing-masing Melakukan pernikahan dini Sementara itu Berdasarkan laporan yang diterima unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Lombok Timur 15 pelajar telah menikah sejak Januari 8 anak diantaranya menikah saat pandemi Yang berawal sekitar Maret lalu Pernikahan dini di Lombok Timur Banyak dilakukan siswa kelas 3 SMP Hingga kelas 2 SMA Masya Allah Ini judulnya nih kalau FTV Cintaku Bersemi dikala pandemi Asik banget udah Seorang anak aktif Bisa bikin FTV Saya pemain FTV Jadi bisa bikin judul nih Nah ini saya jadi penasaran nih Sama tadi pertanyaan Ustadz Maulana Belum seperti jawab sama guru kita nih Ustadz Cam Nah gimana nih Tadi kan ada pertanyaan mengenai Pernikahan itu kan Pasti ada dampak positif dan negatifnya Seperti tadi tayangan barusan ya Menikah di saat pandemi Nah ini kira-kira Apa sih dampak negatif dan positifnya Seperti tadi pertanyaan Ustadz Maulana Mau dijawab Ustadz silahkan Menikah lambat Tidak masalah Menikah cepat Tidak masalah Tapi yang lebih baik adalah Menikah tepat Karena bukan masalah lambat atau cepatnya Namun tepatnya Banyak yang dikatakan dia menikah Namun ternyata banyak dampak negatifnya Apa sih salah satunya yang menjadi syarat kita menikah Udah akil Akil balik Bukan balik doang Kalau balik doang fisiknya doang Ya laki-laki udah mimpi basah Perempuan udah haid Berarti udah balik dia Udah dewasa Tapi belum akil Banyak yang balik fisiknya Tapi gak akil Akhirnya yang tadi Terjadilah gangguan psikologi Kemudian terjadi dampak negatif yang pertama Gangguan psikologinya Kemudian gangguan apa lagi Gangguan Kekerasan fisik Kekerasan fisik Dampak negatifnya Karena emosinya belum stabil Di usia yang belum Belum tepat Namun ternyata banyak juga Yang kelihatan muda Namun ternyata dia sudah Akil balik Udah berakal Dan udah dewasa secara Fisik Namun ternyata Jikalau kita kembali lagi Melihat tujuan daripada pernikahan Di ayat 21 Surah Ar-Rum Allah katakan Allah menciptakan kita Dan pasangan kita Untuk apa? Litas kunu Untuk merasa sakinah Untuk merasa nyaman Untuk merasa tenang Bagaimana mungkin Jikalau setelah menikah Baru merasa resah Gitu kan Setelah menikah Baru mikirin Gimana ya keuangan kita Gimana ya kehidupan kita Gimana pendidikan kita Gimana karir kita Padahal tujuan pernikahan itu Untuk sakinah Untuk merasakan Ketenangan Untuk kenyamanan Jadi kalau ditanyakan Dampak negatifnya Apa saja Dampak psikologinya ada Kemudian dampak Keuangannya ada Kemudian dampak Kepada karirnya juga ada Namun ternyata Dampak positifnya Jauh lebih banyak Daripada itu Jikalau ada dampak negatif Segala sesuatu Pasti ada efek Efek negatifnya Namun jikalau semuanya Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa menikah Karena perintah Allah Kenapa menikah Karena sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Terus tujuan pernikahan apa Karena sebenarnya Tujuan pernikahan adalah Ibadah tadi Di saat kita Menggenggam tangan Maka mendapatkan pahala Tapi kalau belum menikah Menggenggam tangan Mendapatkan Mendapatkan dosa Maka subhanallah Banyak sekali Ladang-ladang pahala Yang akan didapatkan Ketika kita setelah Setelah menikah Berarti dampak positifnya Jauh lebih banyak Daripada dampak negatifnya Namun teman-teman sekalian Kembali Syam ingatkan Sebagai Temannya Para milenials ya Jadi kalau dulu Mungkin kita temannya Para jomblo gitu ya Mendengarkan Islam itu indah Sekarang temannya Para milenials Yang mendengarkan Islam itu indah Semuanya butuh Persiapan Al-Quran juga Tidak menginginkan Kita melakukan Sesuatu tanpa Persiapan Solat saja Enggak bisa orang solat Tanpa berwuduk dulu Betul Enggak bisa kita solat Tanpa menyiapkan Baju yang bersih Dari najis Jadi semuanya Butuh persiapan Masya Allah Luar biasa Apalagi menikah ya Betul Ibadah sepanjang Masa Sepanjang hidup Iya Tapi jamaah yang ada di rumah Kalau milenials Terutama jangan jadi takut juga Untuk menikah di usia muda Enggak Karena negatifnya dikit Betul Negatifnya dikit Yang penting persyaratan Menurut undang-undang Udah boleh Nah misalnya Mental sudah siap Orang tua sudah mengizinkan Barulah kita Menyempurnakan ibadah kita Masya Allah Baik nah sekarang nih Mumpung ada bintang tamu kita Yang sangat luar biasa Ada kajihan nih Saya pengen nanya nih Kepo nih Sebenarnya umurnya Enggak jauh beda Sama istri saya Nah dulu tapi kayaknya Kak Jan lebih muda Gimana sih dulu Waktu minta izin Ke orang tuanya nih Barangkali nih bisa jadi Gambaran buat Jamaah yang ada di rumah nih Gimana sih dulu Minta izin waktu mau nikah Sama guru kita Ustaz Syam Oke Kalau Jan sih emang deket Sama orang tua ya Jadi apa-apa tuh Ngomong ke orang tua gitu Terus minta izinnya ya Baik-baik gitu Waktu Ustaz Syam deketin Jan kasih tau gitu Masya Allah Oh dari awal berarti Prosesnya dikasih tau ya Iya Ngasih tau semua Ngasih tau Jian kasih tau ke orang tua Ini ada yang deketin mah Ada yang Kayaknya ada yang musterius Gimana nih menurut mama Papa pandangannya gimana Waduh Gimana salah Jawabannya apa Jawabannya Jawabannya Yaudah Pas udah dateng kan Ya seneng gitu Orang tua seneng Tapi Jian memang balikin Ke orang tua Jadi bukan hanya Jian yang mau Oh jadi keputusan bersama Iya bener Masya Allah Nah ini tapi kan bicara soal apa ya Urusan hati ini Ini lebih personal Pastikan ada diantara Ustaz Syam nih ya Maaf ya Ustaz Syam ya Kita terbuka aja Ada beberapa pilihan Kan namanya masih muda gitu ya Masih wah namanya ini Gimana cara memantapkan hatinya Sampai akhirnya Oke nih Inilah calon pendampingku Ini gimana nih Masya Allah Jian sih sholat istiqoroh ya Masya Allah Tapi Jian gak terlalu yakin juga Sebenarnya sama Jawaban Jian gitu Makanya Jian minta orang tua Sama keluarga Jian Untuk jawabannya Gimana nih Ustaz Syam nih gimana Jadi bukan hanya jawaban Jian gitu Jadi memantapkan Dengan salat sunat istiqoroh Iya Dan setelah salat sunat istiqoroh Tetap nanya lagi Iya bener Masya Allah Nah sekarang kan sudah Menjadi istri sahnya Dari Ustaz Syam nih Boleh gak sih ceritain dikit Gimana sih perasaannya Setelah menikah Terus kan katanya Jian juga masih kuliah kan Gimana nih membagi waktunya Sebagai seorang istri Dan juga sebagai mahasiswa nih Gimana Coba pengen tau Sekarang juga emang Karena lagi online ya Jadi gak terlalu Oh di rumah juga ya Kuliahnya gitu Terus ya Senang sih Alhamdulillah Selama tiga bulan ini Bahagia Waduh Masya Allah Kalau menurut saya Gimana Orang yang menikah Perempuannya masih kuliah Masih aman Ada yang nganterin Ada yang menikah Kerja PR Kerja tugas Ada yang bantuin Dan ada yang bayarin kuliahnya Waduh Itu jadi serba bonus ya Masya Allah Nah ini kajian Mumpung lagi di Islam itu indah Mumpung ada guru-guru kita Barangkali ada yang mau ditanyain Silahkan nih Boleh nih Ya izin mau nanya ke Habib Boleh Silahkan Biasanya orang tua itu Enggak ngeizinin anaknya Untuk menikah muda Karena beranggapan Anaknya itu masih kecil gitu ya Masih anak-anak gitu Nah gimana tuh Untuk meyakinkan kepada orang tua Bahwa kita tuh sebenarnya Udah siap untuk membangun rumah tangga Dan menghilangkan kekhawatiran Orang tua terhadap anaknya Itu kayak gimana Masya Allah Ya Bi mungkin banyak juga Bi kaum milenials nih Yang kayak pengen Apa Misalnya menjelaskan Ke orang tuanya Kalau dia ini udah siap Karena orang tuanya Misalnya gak yakin nih Gimana Bi Mohon penjelasannya Silahkan Siap Mohon izin Bang Mikdad Ustaz Maulana Ustaz Syam Mbak Jihan Nah ini pertanyaan yang sangat penting Terkait kita meminta izin kepada orang tua Atau yang di dalam kalangan kita Khususnya di Indonesia Ngomongnya minta restu Minta restu Minta restu dari kedua orang tua Tadi salah satu pelajaran yang saya tangkap dari Mbak Jihan Begitu menceritakan gimana tadi dilamar sama Ustaz Ustaz Syam Atau ketika Ustaz Syam mendekati Nah ini salah satu yang perlu saya mention juga ya Kepada para jamaah Kepada para ibu-ibu Kalau ada anaknya dideketin Khususnya anak perempuan ya Kaum wanita hendaknya memberitahukan Jangan diumpetin Kadang-kadang ada yang deketin Tapi diumpetin Sehingga salah bahasa dengan kedua orang tua Nah apalagi anak perempuan Ada yang deketin Mohon maaf misalnya di kuliah Ada yang ingin ngajak ta'aruf dan lain sebagainya Hendaknya dilaporkan kepada kedua orang tua Sehingga orang tua pun menganggap Oh anak saya ini sudah dewasa Bukan anak kecil lagi Nah kemudian juga Di antara Cara-cara kita meminta restu kepada kedua orang tua Pahami nilai-nilai yang dianud oleh kedua orang tua kita Kadang mohon maaf di Indonesia khususnya banyak tradisi ya Orang Makassar mungkin punya tradisi sendiri Orang Sumatera mungkin punya tradisi sendiri Orang daerah Jawa Barat punya tradisi sendiri dan lain sebagainya Orang daerah Jawa punya tradisi sendiri Nah ini kita perlu juga memahami nilai-nilai Yang dianud oleh mereka Tanpa mengabaikan daripada nilai-nilai agama Nilai-nilai keislaman yang sangat luar biasa Sehingga Orang tua tersebut menjadi legowo Menjadi berlapang dada Ketika mereka melepaskan kita Untuk seseorang yang kita pilih Ataupun dipilihkan oleh kedua orang tua kita Kemudian Yang kedua juga dalam ilmu agama Ada itu disebut di dalam madhab al-imam syafi Ada al-kafa'ah fin nikah Ada bagaimana kufu kesetaraan Baik kafa'ah fin nasab Kafa'ah fin mihna Kafa'ah bagaimana kufunya seseorang Dalam nasabnya Bagaimana kufunya seseorang Di dalam pekerjaannya Di dalam pendapatannya dan lain sebagainya Nah ini sudah dianjurkan oleh para alim ulama kita Hendaknya kita juga seperti yang dikatakan oleh guru kita Ustadz Maulana Mengemban ilmu agama Persiapan dengan ilmu Ilmu agama ketika ingin menikah Kemudian Di antara Cara-cara kita meminta restu kepada kedua orang tua kita Kita sampaikan Dan kita tunjukkan bahwa kita ini sudah dewasa Kalau bahasa kita Bang Mikdat mungkin cari muka Cari muka ya Cari muka kepada kedua orang tua Nunjukin sudah bisa nyari Rezeki, nyari duit Iya tapi dengan cara yang baik Dengan cara yang baik kita kasih Rezeki kita buat orang tua kita Masya Allah Maksudnya memperlihatkan kemampuan Memperlihatkan kemampuan Misalnya seorang istri Kayak Mbak Jihan tadi Nunjukin sudah bisa masakin Buat ayahnya Nah ini kan akhirnya menyentuh hati kedua orang tua Yang mereka beranggapan Oh anakku sudah bisa diberikan tanggung jawab untuk berkeluarga Sehingga orang tua pun senang melepaskan anaknya Dan sang anak juga dilepaskan kepada orang yang tepat Nah ini juga kepada anak-anak Kepada teman-teman milenial yang ada Ayo cari pasangan yang tepat tadi Dari pasangan yang makin mengajak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ullah Walafu minkum Masya Allah Nah ini penting nih Kita kadang suka pengen buru-buru sama orang tua Wah saya mau nikah dong sama ini saya udah ketemu jodohnya Tapi uang jajan aja kadang masih minta Nah gitu kan Berarti itu makanya pentingnya tadi kata Habib Kita cari dulu ilmunya Karena kan sebagai suami ini kita juga perlu menafkahi anak orang Tanggung jawabnya besar jangan main-main Nah itu dulu yang paling utama ya Karena akan ada tanggung jawab Tanggung jawab Nah itu yang paling penting bukan main-main Kita bawa anak orang loh ke rumah kita Masya Allah Baik jamaah luar biasa Semakin seru pembahasan kita hari ini Nah kita akan tanya-tanya lagi nanti sama guru-guru kita Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah Untuk nonton dulu yuk tayangan berikut ini Silahkan Ya Allah Road twist itu Kirain Endingnya itu ya Endingnya ya Ya Allah Kirain dia senang banget Datang suaminya ya Barangnya ada Gak dia nyadoin Ini nih kadang yang menjadi percikan-percikan di dalam rumah tangga Ini yang bahaya nih Aduh ada uang abang disayang gak ada uang Nah nanti itu bahaya tuh Nah Ustadz Maulana Apa nih saya mau tanya Ini kebanyakan nih ya Kebanyakan memang gak semua Rata-rata yang menikah muda itu Tidak bisa mempertahankan rumah tangganya Sampai akhirnya Na'udzubillah berujung perceraian Ini saya pengen tanya Ada gak sih tipe atau cara Biar bisa bertahan sampai maut Memisahkan Ini belajar dari guru kita Ustadz Maulana nih Gimana sih saya jadi kepo nih Masya Allah Ijin semuanya saya langsung praktek Boleh Wah Masya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masa'ala Alhamdulillah Terus Almarhumah Ajanur Ali Ibn Hajar Istri saya Umi Nora yang luar biasa Mendampingi saya Kamis 10 tahun 5 bulan 12 hari Masya Allah Karena menikahnya Tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8 Dan beliau wapet Tanggal 20 Januari 2019 Berarti 10 tahun 5 bulan 12 hari Selama pernikahan itu Kami tidak pernah bertengkar Serius Ustadz Iya Kok bisa Tidak pernah saya marah sama dia Begitu pula sebaliknya Mau tahu caranya Agar bisa rumah tangga bertahan Hingga maut Perkuat hubungan kita Kepada Allah Allah yang kita cintai Allah yang kita tujukan Ketika kita mencintai karena Allah Sebab Allah Untuk Allah Aman Dan begitu pula nih Saling menjaga ibadah Saya suka gaya Pernikahannya Ustaz Sam Rumah tangganya Rumah tangganya Selalu musrah Bahagia Tidak tahu ya kalau di tempatnya Ustadz jangan gitu dong Benar itu Ustadz Benar lah Selalu pegangan Itu benar Dan saya cuma begitu Selalu pegangan Selalu pegangan Tidur pun berpegangan Makan ditemenin Iya jadi enak Kalau saya ada di dapur Saya temenin Saya ngobrol Jadi kualitas itu Jadi ingat Dan satu permintaan Ingat Satu permintaan Jadikan istri kita itu partner Beliau itu partner kita Partner dalam ibadah Saling menjaga Perasaannya Dan yang paling penting Harus mencari Kebaikan pasangan Jangan pernah mencari Kekurangan pasangan Mencari kebaikannya Bersyukur Makanya Kesyukuran itu penting Kenapa ada cincin Pernikahan Kenapa ada mahar Kenapa ada Ini Seseraan Kenapa ada ini Itu sebenarnya Maknanya banyak Makanya Menyentuh Itu makanya dulu waktu Saya menikah Saya kasih sentuh ya Itu ada maknanya Tangan kanan Gini Yang pertama Sentuhan memuliakan Nggak apa-apa Seorang suami Setiap Abis alat Sentuh Kepalannya istri Cium Cium pipinya Memuliakan istri Menyayangi istri Dan bagus juga Itu dipegang pelinganya Insya Allah Istri kita Tidak akan tua Awet muda terus Masya Allah Ya nggak apa-apa Jadi pegang-pegang tinganya Bukan di jewer Dipegang di alus-alus telinganya Karena itu Reaksi Ternyata disini kan Simbol anu Antena Oh gitu Sinyalnya bagus Jadi makanya Orang-orang tua kita dulu Kalau ada anak malas Itu di jewer Supaya Membuat dia semangat Dan ternyata Dalam kitab Tibu Nabawi The Ustaz Febri Sudah pernah menjelaskan Ternyata memang Ini membuat Ramsangan Makanya ketika kita berudu Ini digosak Supaya kita semangat Ibadahnya sebenarnya Ada lagi nih Memegang Mengangkat derajat istri Jadi Usahakan kita mengangkat Derajatnya pasangan kita Jadi tidak apa-apa Menyentuh Menyentuh badan istri itu Adalah reaksi yang luar biasa Dan yang paling penting juga Maaf Sentuh disininya Di pinggangnya Pinggang Aman Merasa dekat Jadi sebaiknya seperti itu Ya Saya praktekkan Mau Naik motor Betul 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 Naik motor Naik motor ceritanya Coba Kalau naik motor gimana Gian gimana Gian Benar Benar Kenapa Susah tidur Astagfirullahaladzim Saya kira memang ada Hadisnya Masya Allah Baik jamaah luar biasa Ini pembahasan kita Mengenai nikah muda ini Masih banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan Yang pengen kita tanyakan Ke guru-guru kita Nah jamaah juga Nanti setelah ini Insya Allah Ada segmen Tanya dan Ustadz Jadi jamaah Boleh kirimkan pertanyaan Sebanyak-banyaknya Ke Instagram Islam itu indah Jadi tetap di Islam itu indah Jamaah Jamaah Alhamdulillah